Intro Seperti itu jalan-jalan tadi Pak RT Ketemulah orang Pak Oh ya gimana Saya mau makan nih Pak Gak ada duit ini Pak Eh gak kerja kamu Enggak kerja saya Pak Ih ini yang cegak mau beli setah Yang mana Pak Ah pura-pura ini Tadi saya udah kasih duit ini Yang mana Pak Jangan pura-pura kayak gitu lah Pak Eh sini dulu dulu Ini ada acara apaan sih Pak Ya sambil malam mingguan ngopi-ngopi Enggak juga ini Ini kan tadi cegak saya ini Yang mana Pak Jangan kayak gitu lah Pak Yang waktu disitu Minta uang 5 ribu bilang Enggak 50 katanya belum makan Perusahaan perasaan Bapak kali Ah Terus tinggal di mana sekarang Saya tinggal di seberangan sana Pak Seberang Sudah berapa Kok minta-minta uang makan begini Enggak ada kerja Enggak ada kerja saya Pak Inilah Mudah-mudahan pemerintah buka lapang kerja lah Oh bagus lah Pak Kalau gitu Pak Daripada jadi preman terus Minta-minta uang ke rumah-rumah Sehari dapat berapa biasanya Ya 30 ribu lah Pak Untuk apa biasanya Buat makan saya Pak Sama apa lagi Sama yang rokok-rokok apa semua Pak ya Bagaimana kalau bisa dagang gak Bisa Pak Dagang? Iya Pak Daripada jadi sampah masyarakat Minta-minta uang terus Itu sampai kapan begini? Boleh Pak Iya kan? Iya Pak Gimana Pak RT ini? Kira-kira Ini kan warga PRT kalau gak salah Kompleks ini kan? Iya Saya kenal Bapak di mana ya? Perasaan bukan PRT saya Pak Ini lah kalau preman terlalu jauh Mainnya kayak gini nih Ini kan saya Pak RT mana ya Pak Tapi maksud kamu Ini tadi sawah ke Pak Tapi apa? Perumahan saya Pak Tapi banyak boleh rokok Gimana Pak RT? Sudah sekarang ini aja Dari solusi lah Ya Ngomong-ngomong masalah Tadi-tadi Ini jangan di Ya kalau ada Pak Ya Saya siap selaksanakan Baik Harusnya ini Pemerintah yang siapkan ini Untuk pekerjaan rakyatnya lah Biar tidak ada yang nganggur Benar Pak Iya kan? Iya Pak Benar Biar gak ada lagi yang kayak gini-gini nih Benar Pak Semua warga dimintai duit Iya kalau punya duit Iya Pak Ini berarti pemerintah ini yang pertama Kalau memang pemerintah gak bisa ya Nanti Pak RT lah Berapa lah orang-orang gak punya pekerjaan Nanti kita datalah Tapi sekarang bisa dagang gak? Bisa Pak Bisa dagang kan? Iya Pak Ya penting ada yang modalin saya Pak Ya Saya sih mau bantu Cuma kan malu sama pemerintah Harusnya pemerintah yang bantu rakyatnya yang Mau berdagang Tapi udahlah Nanti Tapi ada syaratnya kalau kau mau dagang Apa itu Pak? Harus masuk jadi komunitas pembelatan air Oh siap saya Pak? Siap jadi anggota PETA? Siap saya Karena di PETA itu pedagang semua Siap Pak Siap ya? Siap Pak? Ya mudah-mudahan juga pemerintah dengar lah bahwa Banyak sekali warganya ini yang Tidak punya kerjaan Siap Pak? Iya kan? Siap Pak? Kamu monitor gak ada tenaga kerja asing Masuk ke Indonesia kerja? Kena dengar gak? Belum ada Pak? Ya mana ada prema mau tangga gitu Iya Pak? Iya kan? Nah ini Inilah susahnya Ya mudah-mudahan lah Ini saya sengaja saya tampilkan gini Mudah-mudahan pemerintah dengar lah bahwa Masih banyak rakyat Indonesia yang butuh pekerjaan Daripada jadi prema peminta-minta apa Ya kan? Ya mudah-mudahan lah masuk di komunitas ini Bisa berdagang lah Siap Pak? Dagang apa aja yang mau? Dagang apa juga bisa Pak? Sombako bisa? Bisa Pak Sombako ya? Iya Pak Siap Nanti berita istrimu bahwa nanti ke depan mau buka sembako di RT Siap Pak Istrimu suka dagang gak? Suka Pak Suka ya? Suka Pak Nanti kita akan lihat nanti ke depan Kalau memang suka dagang, kalau udah lancar Kita anu Sampaikan ke publik Bahwa Rupanya Banyaknya premanisme Ya adanya begal Adanya kriminal di negeri ini Meningkat di kota-kota Karena tidak adanya lapangan kerja Kan begitu ya? Benar Pak Tapi padahal mau kerja Mau kerja Pak Mau ya? Mau Pak Itu lah kira-kira Jadi ini yang Yang saya sampaikan Ya doakan semua yang nonton video ini Siapa lagi namanya? Jackie Jackie Pak Ya tadi Saya dengar-dengar Jackie katanya Iya Pak Mudah-mudahan Apa Bapak Jackie ini Tidak jadi premanisme lagi Tidak minta-minta uang lagi Karena Rupanya mau dagang Dan Mudah-mudahan Adar Jackie ini Kita mau bantulah untuk Buat Sombako lah Ya Harus jadi tugas pemerintah ini ya kan? Iya Pak Benar Pak Iya kan gitu PRT? Iya betul benar Iya kan? Iya Pak Desa ya? Iya Nah itulah Jadi kaget saya tadi Dicegap mobil disana Minta-minta duit Kita kasih lima ribu Enggak mah Ketanya Eh ini dapat apa? Dia bilang Eh kalau lima puluh boleh Dia bilang Ya Ini kan jadi Wah Ya semua orang masuk di PT ini Harus disadarkan Berdagang Mudah-mudahan juga pemerintah bantulah Ini Anggota-anggota PT Kan banyak di Indonesia ini Yang nganggur apa Biar bisa berdagang ya Iya Pak Kan belum makan tadi Belum makan Pak Ini ada on-on di ini Wah Boleh Pak ya Wih ambil ya Satu aja jangan Dua Satu aja Satu aja Satu aja Ya Ini aja doakan semua Biar kedepan Seluruh Indonesia punya Pekerjaan yang layak Di negeri ini ya Dan saya sebagai pimpinan Komunitas Pembelatan Air Fokus di Ekonomi Kita berjuang di beda Ekonomi kawan Ya Bati udah tau Bati Ceritanya ya Udah loat Pak Masuk peta ya Masuk peta ya Masuk peta ya Kupinya cuma dua Masaknya ada dua Terima kasih Pak Tee Tapi dua jam masaknya itu Masak Sabar nunggu Semuanya Pak Tee Dua jam Waktu adalah Uang Pak Tee Oke lah Ini aja ya kawan Doakan seluruh Indonesia Kita semua Dan khususnya Pak Jeki Nanti Lancar dagangannya Ya Karena mau buka sembako ya Siapa Nah Daka mudah-mudahan Dagangannya lancar semua ya Jadi kita saling mendakan Semua kawan Ya Jadi biar tidak ada lagi Orang miskin di negeri ini Sip ya Sip Pak Oke Itu preman juga Tadi lewat itu Gak tau itu Pak Perman mana itu Bukan ditemukanmu juga Bukan Jangan-jangan sip-sipan kalian ini Jangan-jangan sip-sipan Pak Cuma saya sendiri Jangan-jangan sip-sipan Bisa Enggak ada ya Enggak ada Oke Cuma saya doang yang apa Jadi boleh di sini Oh iya lah Ya Oke sif Nanti saya Sambil nunggu Perti nantinya Ya Iya Pak Oke ini aja dulu Ya Gerak dulu lah Peta itu Peta Peta Merdeka Merdeka Pada Komandan Peta Yang untuk Menjalankan saya Apa Usaha Terima kasih banyak lah Pak Peta Nah saya juga Akan Untuk Berdagang itu Insap Dan tidak Melakukan Pereman lagi Terima kasih Komandan Peta Terima kasih Terima kasih